Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MB Tresno. Di video kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman cara bikin email baru di Gmail, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Gmail ya, teman-teman. Dan kita akan bikin email baru di sini di mana kita bisa membuat email baru itu dengan mudah dan cepat, teman-teman. Jadi, teman-teman pasti akan bisa membuat akun Google ataupun email baru di sini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, di sini dalam proses membuat email baru ya di aplikasi Gmail, tentu saja kita harus menggunakan aplikasi Gmail-nya, teman-teman. Buka saja folder Google di HP teman-teman, lalu pilih saja aplikasi Gmail seperti ini. Nah, setelah aplikasi Gmail terbuka, teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas ini ada strip 3 dan di pojok kiri atas ada logo dari akun Gmail ataupun akun Google yang sudah pernah ditambahkan ya, teman-teman ya. Nah, kita pilih yang strip 3 di pojok kiri atas di sini, kita pilih. Lalu di bagian bawah ini ya, kita scroll saja ada setelan di sini, teman-teman. Kita masuk ke setelan dari aplikasi Gmail-nya. Dan di setelan aplikasi Gmail ini ada setelan umum yaitu untuk akun Google-nya yang sudah kita buat dan ada juga di sini tambahkan akun. Nah, untuk bikin email baru di sini kita akan menggunakan opsi ini ataupun menu tambahkan akun. Jadi, kita pilih saja di sini. Lalu di sini disiapkan email, kita pilih Google ya. Jangan pilih yang lain, harus pilih Google karena kita akan membuat email Gmail. Kita pilih Google di sini. Oke, langkah selanjutnya di sini saya diminta memasukkan sandi layar kunci di HP ya. Jadi, kita masukkan saja. Ini tergantung lock screen ataupun layar kunci di HP teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan seperti itu. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman login. Dalam proses membuat email baru di sini, kita harus pilih buat akun. Lalu, pilih untuk diri sendiri di sini. Oke, kita buat akun Google ya. Kita masukkan nama depan. Lanjut, kita masukkan nama belakang di sini. Oke, kita sudah masukkan nama depan dan nama belakangnya. Selanjutnya, kita pilih berikutnya. Nah, di sini kita masukkan untuk informasi dasar seperti tanggal. Kita masukkan tanggal, lalu bulan. Lalu, kita masukkan juga untuk tahun di sini. Nah, untuk gender sesuai ya. Sesuai kan dengan namanya. Saya akan pilih di sini. Lalu, kita pilih berikutnya. Dan, teman-teman bisa lihat di sini. Kita diminta untuk memilih alamat Gmail. Alamat Gmail mana yang mau kita gunakan. Jadi, email ini itu belum ada yang menggunakan, teman-teman. Jadi, langsung bisa kita gunakan. Ini dibuat sama Google secara otomatis berdasarkan nama depan dan nama belakang yang tadi kita masukkan. Nah, saya akan masukkan ataupun memilih yang paling atas di sini atau yang paling bawah. Kira-kira bagus yang mana ya. Kalau diberdasarkan nama sih, saya pilih yang bawah ya. Di sini, pilihan nomor 2. Putriambasador kosong at gmail.com Oke, kita pilih saja di sini. Oh iya, teman-teman yang mau buat alamat Gmail sendiri juga bisa gunakan opsi ini ya. Nanti bisa ditentukan sendiri alamat Gmailnya. Nah, setelah saya memilih yang nomor 2 di sini, langsung kita pilih berikutnya. Dan di sini kita buat sandi ya. Sandinya itu campuran ya. Huruf, angka, dan simbol. Kita buat dulu sandinya di sini. Setelah kita membuat sandi baru di sini, kita pilih saja berikutnya. Nah, di sini kita masukkan ya nomor telpon yang kita miliki. Kita masukkan. Dan kalau sudah langsung saja kita pilih berikutnya. Nah, ini kita tinggal tunggu saja kode verifikasinya. Nah, dia terlihat secara otomatis seperti itu. Oke, teman-teman ya. Di sini kita langsung saja tambahkan nomor telpon. Ini tidak kita isikan ya nomor telponnya. Tadi nomor telponnya itu hanya digunakan untuk verifikasi saja. Tetapi tidak ditambahkan sebagai nomor telpon untuk akun Google-nya teman-teman ya. Jadi kita pilih lewati saja di sini. Lalu kita pilih berikutnya. Nah, ini ada privasi dan persyaratan. Kita scroll saja. Lalu pilih saya setuju. Oke, teman-teman. Ini kita sudah selesai ya cara bikin email baru di Gmail. Sekarang kita cek aplikasi Gmail-nya. Kita cek apakah sudah masuk atau belum di sini. Kita tunggu sebentar. Seharusnya email-nya sudah berhasil ditambahkan di sini. Jika belum muncul juga di sini, kita bisa keluar dulu aplikasi Gmail-nya ya. Kita keluar dulu. Kita cek di sini apakah sudah masuk. Nah, ini teman-teman ya. Sudah masuk email yang baru saja kita buat. Nah, sekarang kita bisa gunakan email-nya. Nah, ini dia. Nah, ini dia.